Intro Hai Sobat Bulung Muliner Nah kali ini aku lagi ada di sekolah seniman Kebetulan ya di sini dulu kita lagi ada Dia akan memasak tapi pakai batu Nah ini tuh cara masak khas dari Papua Seperti apa sih masing-masing Lama terlahir di tanah Papua Kawan mungkin kuku rambut rak keriting Atau kuku kulit arah hitam Kodeng sak cinta Papua Kegiatan hari ini adalah memperkenalkan bagaimana gastronomi Papua Atau pola makan Papua atau rasa Papua Ditunjukkan kepada masyarakat Indonesia lain Dengan cara melakukan proses memasak secara tradisional Atau bagian dari tradisi memasak masyarakat Papua Yang kita coba memperkenalkan ke masyarakat Indonesia lain Kali ini kami coba cinta rasa Papua lewat metode bakar batu Dan bakar batu kami ada dua cara Yaitu bakar batu dari di dalam tanah dengan di atas tanah Bakar batu kita punya metode membakar batu kurang lebih sekitar 2-3 jam Batunya panas Kita harus siapkan wadah Dimana wadahnya ada tempat yang kita menyiapkan daun pisang Dengan di dalamnya ada alang-alang Disitu kita akan taruh batu Di dalam batu di atasnya kita taruh daun pisang Setelah daun pisang umbi-umbian Setelah umbi-umbian di atasnya kita taruh batu Daun sayuran Setelah sayuran di atasnya kita taruh batu Batu daun di atasnya kita taruh ikan Yang disini kita pakai hari ini ikan sama ayam Setelah ayam kita kasih daun ditutup batu Selalu diikat dengan kuat sehingga udaranya tidak keluar Jadi proses memasaknya kurang lebih 35 menit sampai 1 jam Sama-sama tolong ada untuk tanah Papua Kita beroperasi dari tahun lalu Tahun 2017 Kalau boleh tahu kenapa mandiri? Jadi sebenarnya ini adalah salah satu inisiatif dari Jawara Indonesia Karena Jawara itu selama 10 tahun terakhir Kita udah bekerja dengan petani perimba nelayan dari seluruh Indonesia Untuk bawa makanan-makanan yang terlupakan ke pasar Termasuk ke pasar ekspor Salah satu tantangan terbesar kita adalah Karena Indonesia tiap tahun itu kehilangan sampai 1 juta petani Nah petani itu sepertinya petani perimba nelayan itu menjadi profesi yang ditinggalkan Terutama untuk generasi muda Pertanyaannya adalah bagaimana membuat anak-anak muda tertarik lagi Kalau mereka hanya kembali ke pertanian Hanya mengujakan komoditas Tidak ada nilai tambah Dan sehingga tidak banyak yang bisa mereka dapatkan Sehingga kita berpikir bahwa mereka harus dilatih untuk menjadi food entrepreneur Jadi istilahnya mereka diperkenalkan pada konsep produk dan jasa Menjadi entrepreneur desa Yang melahirkan produk-produk yang keren Apa namanya farm tourism yang keren Kalau kurikulumnya sendiri itu secara garis besar apa aja disini? Kita ada tiga Yang pertama adalah terkait dengan kreatif farming Bagaimana dengan segala keterbatasan yang ada mereka bisa menghasilkan komoditas yang nilainya tinggi Yang demanded by the market Jadi match dengan pasar Kemudian yang kedua adalah food processing Jadi pengolahan produk olahan Jadi bagaimana komoditas terutama yang nilainya turun atau yang terbuang dan lain-lain itu bisa diatasi dengan diolah Kemudian yang ketiga itu kita bicara mengenai service partnership Kenapa kita bikin ini kafe pemula ini adalah untuk latihannya mereka Dan kebetulan kita udah punya alumni cukup banyak Salah satu alumni pertama kita itu ada di MD Flores Mereka udah buka coffee shopnya sendiri Dimana semuanya farm to table semua Dan udah punya produk-produk yang mereka supply ke resort-resort industri yang ada di Flores Jadi saat ini lulusan kita ada di Jailolo, ada di Selayar, Papua, Flores, Sumatera Selatan Nah sobat pemerintah tadi kan kita udah liat nih semua proses masak khas Papua yang menggunakan medium batu Tadi kita udah masak daging, terus juga udah masak ikan, sampai ayam Nah dan ternyata melalui proses pembakaran batu ini rasanya itu sangat enak dan autentik Rasanya itu khas dari cita rasa Papua Menarik bukan?